Alhamdulillah Ashadu an la ilaha illallah wa dahula syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Kita akan mengkaji zakat dan kepedulian sosial Secara bahasa zakat dari kata zakah yazgu Artinya anna ma'u berkembang at toharotu suci al barokah berkembang dalam kebaikan Disebut demikian karena lewat zakat akan memperoleh barokah wa tazkiyatu nafs dan membersihkan jiwa wa tanmiyatu habil khairat dan mengembangkan dalam berbagai-bagai kebaikan Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang hukum wajib zakat Antara lain tertuang di dalam At-Tawbah ayat 103 Wa'udzubillahiminasyaitanirrojim khud min amwalihim sodakotan Ambilah dari harta mereka sodakoh Yang dimaksud adalah sodakoh mafrudoh Sodakoh yang wajib yaitu zakat Di dalam hadis lain dijelaskan Ketika Mu'ad bin Jabal Diutus ke Yaman Rasulullah SAW memerintahkan Ajarkan kepada mereka Syahadat Jika mereka telah mengetahui Dan mereka telah menerima Maka ajarkan kepada mereka Wajibnya solat yang lima waktu Dan apabila mereka telah menerima Dan mereka telah tahu Dan ajarkan kepada mereka An-Nallaha iftaradu alaihim Sodakoh Allah Mewajibkan kepada mereka Zakat Tukhudu min agniya'ihim Faturaddu fi fukara'ihim Diambil dari orang kaya Diberikan kepada fukara Di awal Islam Zakat Di saat diperintahkan Oleh Rasulullah Tidak Ditentukan Jenis-jenis barang Yang harus dijakatkan Dan juga Tidak dijelaskan Berapa ukurannya Itu kembali kepada Kebaikan Dan kebijakan orang Pada saat itu Pada tahun kedua hijrah Setelah Muhammad Rasulullah Hijrah ke Madinah Baru dijelaskan Tentang jenis-jenis barang Yang mesti dikeluarkan Zakatnya Dan ukuran Nisob Dari batas Zakat itu Islam memberikan Targib Dorongan Agar umat Berzakat Targib Dalam zakat Tertuang antara lain Di dalam beberapa ayat Antara lain At-taubah Seratus tiga Lewat zakat Tutauhiruhum Tutauhiruhum Watuzakihim Biha Kalimat Tutauhiruhum Adalah Membersihkan Kotoran-kotoran Perilaku Seperti Kikir Dengki Dan yang lain Sementara Waitakihim Mengembangkan Kebaikan-kebaikan Dan barokah Sehingga Bahagia Dunia Dan akhirat Di dalam surat Ad-Dharia Ayat 15 dan 16 Allah juga menjelaskan Bahwa Khusus Orang yang Ar-Abror Dan Al-Ihsan Adalah Orang yang Iqta'ul fakir Hakkahu Memberikan hak Bagi orang fakir Dan mereka memberikan Kasih sayang Serta Rasa iba Terhadap mereka Islam pun juga Memberikan Dorongan Tarhi Berkaitan Dengan zakat Tertuang Di dalam surat At-Tawbah Ayat 71 Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Bahwa Jamaah Yang diberi Barokah Allah Dan dipenuhi Rahmatnya Di antaranya Wayu'tuna Zakat Wal mu'minuna Wal mu'minat Ba'duhum Awliya'u Ba'din Ya'muruna Bilma'ruf Wayan Hawna Nilmunkar Wayukimuna Solat Wayu'tuna Zakat Demikian pula Di dalam surat Al-Hajj Ayat 41 Allah pun Mentargib Umatnya Untuk berzakat Bahwa Salah satu Tujuan manusia Ditempatkan Di bumi Allah Adalah Ita'udzakat Alladzina Idha Makannahum Pil Ardi Orang-orang Yang apabila Mereka Ditempatkan Oleh Allah Di bumi Akomus Solat Wa Atta Uzzakat Terdapat Beberapa Hadis Nabi Juga Yang memberikan Targib Terhadap Ita'udzakat Antara lain Musnad Al-Bazzar Mencatat Sebuah Hadis Nabi Jangan Takut Harta Akan Berkurang Dari Sodakoh Ma Nakosom Malun Min Sodakotin Patasoddaku Harta Tidakkan Berkurang Karena Sodakoh Karena itu Bersodakoh Abu Hurairah Juga Mencatat Tadis Nabi Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerima Sodakoh Allah Mengambilnya Dengan Tangan Kanan Lalu Allah Mengembangkannya Sehingga Annal Lukmata Latashiru Mislu Jabali Ahudin Bahwa Lukmah Satu Tegukan Latashiru Akan Menjadi Mislu Jabali Uhudin Seperti Sebesar Gunung Uhud Ini Diperkuat Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Yom Allahu Riba Wa Yurbis Sodaqat Allah Menghapus Riba Dan Allah Mengembangkan Sodaqah Nabi pun juga menjelaskan di dalam hadis lain Bahwa Lewat Jakat Allah akan membersihkan manusia Menyambungkan Silaturahim Mengetahui Hak Pakir Miskin Tetangga Serta Peminta Minta Seorang Sahabat Datang Pada Nabi Lalu Dia bertanya Saya 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 Punya Banyak Harta Saya Pun Banyak Tamu Yang Datang Apa Yang Mesti Saya Lakukan Maka Rasulullah Menjelaskan Tukhriz Tukhriz Zakata Min Malika Keluarkan Zakat Dari Hartamu Pa Innaha Tukhroh Bahwa Zakat Itu Akan Membersihkan Tutohhiruka Membersihkanmu Dari Kotoran Kotoran Perilaku Watasilu Akriba Akan Menyambungkan Silaturahim Wataripu Hakka Miskin Dan Mengetahui Hak Miskin Waljar Tetangga Wasail Dan Yang Minta-Minta Kalau Tadi Allah Dan Rasulnya Memberikan Targib Mendorong Untuk Mengeluarkan Zakat Maka Allah Pun Memberikan Tarhib Yaitu Ancaman Bagi Orang Yang Tidak Mengeluarkan Zakat Hal Itu Antara Lain Tertuang Di Dalam Surat Fusilat Ayat Yang Keenam Dan Ayat Yang Ketujuh Celakalah Bagi Yang Tidak Berzakat Demi Demikian Harta 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 Dibakilkan Bukan Baik Tapi Harta Yang Dibakilkan Adalah Keburukan Sayut 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 Sayutawakuna Mabakhirubihi Yaumal Kiamah Pada Hari Kiamat Harta Akan Dikalungkan Attaubah Ayat 34 Juga Ayat 35 Memperkuat Terhadap Tarhib Itu Yaitu Memberikan Ancaman Bagi Orang Yang Tidak Mau Berzakat Dimana Orang Yang Tidak Mau Berzakat Hartanya Akan Dipanaskan Diakhirat Nanti Kemudian Dibakarkan Pada Dahi Rusuk Dan Punggung Mereka Ini Karena Mereka Menahan Zakat Patukwa Biha Jibahuhum Wajunobuhum Waduhuruhum Summa Allah Berfirman Hadha Makan Zatum Kemudian Allah Berfirman Inilah Yang Kamu Simpan Di An Pusikum Untuk Diri Kamu Sendiri Dulu Padukum Makuntum Taknizun Rasakanlah Apa Yang Kamu Simpan Itu Hadis Nabi Memperkuat Tentang Adanya Tarhib Bagi Orang Yang Tidak Berzakat Bahwa Orang Yang Tidak Berzakat Nanti Hartanya Akan Dijadikan Ular Jantan Besar Yang Berbisa Kemudian Ular Itu Mengatakan Inilah Hartamu Yang Kamu Simpan Dulu Yang Kamu Tidak Keluarkan Zakat 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 Siapa Yang Diberikan Oleh Allah Harta Palam Yu Adi Zakat Tahu Yang Tidak Mengeluarkan Zakat Zakat Muttilalahu Yawm Al-Qiyamah Suja'an Akrah Allah Akan Menjadikan Harta Itu Pada Rikiamat Menjadi Ular Jantan Yang Sangat Besar Zika Manusia Tidak Berzakat Tidak Hanya Sekedar Kerugian Bagi Dirinya Sendiri Tapi Tarhib Dari Rasulullah S.W. Kerugian Bagi Umat Yang Lain Kerugian Bagi Umat Yang Lain Itu Antara Lain Akan Ditahan Hujan Dari Langit Sehingga Kalau Tidak Ada Binatang Allah Tidak Akan Menurunkan Hujan Di Dalam Mereka Menahan Zakat Harta Mereka Allah Menahan Hujan Dari Langit Walau Lal Baha Imlam Yum Tar Kalau Tidak Ada Binatang Maka Hujan Tidak Akan Diturunkan Betapa Banyak Hikmah Jika Orang Mengeluarkan Zakat Hikmah Itu Seperti Dijelaskan Allah Di Dalam Al-Quran Tathir Tazkiah Dan Solawat Tathir Adalah Membersihkan Dari Perilaku Perilaku Kotor Tazkiah Adalah Mengembangkan Kebaikan Sementara Solawat Adalah Didoakan Dan Diistighfarkan Oleh Orang Lain Agar Dia Diberi Rahmat Dan Dosanya Diampuni Ini Dijelaskan Allah Diberi 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 memberikan zakat kepada Rasulullah maka Rasul mendoakannya Allahumma salli ala Abi Awfa semoga Allah memberikan rahmat kepada keluarga Abi Awfa ketika seorang wanita memberikan zakat kepada Rasulullah maka wanita itu meminta kepada Nabi Ya Rasulullah salli alaya wa ala jauji Wahai Rasul, doakanlah bagi aku dan doakanlah bagi suamiku maka Rasulullah memberikan doa bagi seorang wanita yang telah memberikan zakatnya sallallahu alaiki semoga Allah memberikan rahmat kepadamu wa ala jaujiki dan kepada suamimu karena itu ada hadis lain yang ikuti oleh Imam Al-Baghawi doa bagi orang yang telah mengeluarkan zakat semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang telah Allah engkau berikan dan semoga Allah memberikan barakah apa yang ada pada kalian di samping itu hikmah dari zakat adalah Allah SWT menginginkan sedalamat sodakotu lil-fukara sodakot zakat itu bagi fakir wal-masakin bagi miskin wal-amilin alaiha dan bagi amilin yang mengurusnya wal-mu'allafati kulubuhum dan yang dijinakan hatinya dan untuk memberdekakan hamba dan orang yang punya utang tidak mampu untuk bayar dan di jalan Allah dan juga bagi orang yang berada di perjalanan ini semua adalah untuk membantu manusia-manusia yang mesti ditolong di dalam kehidupan sebagai wujud kepedulian sosial lewat zakat yang Allah perintahkan karena zakat merupakan bagian daripada impak dimana impak terdiri dari dua bagian ada impak wajib itulah zakat dan ada impak sunat itulah sodakot karena zakat bagian daripada impak maka impak yang afdol impak yang paling baik sekalipun lewat zakat ataupun sodakot telah ditunjukkan Allah di dalam Quran pertama berimpaklah berzakatlah bersodakohlah di saat-saat yang dibutuhkan karena ini pahalanya akan sangat besar la yastawiminkum man anfakau min kobli fatih wa qatala ula'i ka'odamu darujatan minal ladina anfaku min ba'du wa qatalu orang yang berimpak sebelum patul makkah dan berperang derajatnya tinggi tidak sama dengan orang yang berimpak setelah terjadinya perang patul makkah kedua berimpak dengan yang to'yib tidak hanya sekedar kita melaksanakan kewajiban zakat tapi akan lebih baik jika kita mengeluarkan zakat dengan barang-barang yang bagus dengan barang-barang yang to'yib lalu Allah pun memberikan petunjuk berinfak berzakat bersodakoh mendahulukan yang lebih utama selanjutnya Allah pun memberikan pendidikan impak harus sesuai dengan kemampuan rizki tidak boleh memadaratkan diri apabila memang kita tidak mampu li yunfik du sa'atin min sa'atihi wa man kudiru alaihi rizku pal yunfik mimma atahullahu kemudian impak dengan barang yang dicintai ini adalah salah satu sifat albir kebaikan yang sangat luas sehingga pahalanya selain daripada berimpak mendapatkan pahala dari keluasan itu lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhib pun kalian tidak akan sampai kepada derajat pir sepanjang belum dapat menginpakan dari apa yang kalian cintai dengan demikian maka zakat adalah bagian daripada impak yang hukumnya wajib sodakoh bagian dari impak adalah impak yang tatawu lewat zakat banyak manfaat yang diperoleh sehingga islam mentargib umatnya untuk berzakat dan mentarhib memberikan ansaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat semoga apa yang disampaikan bermanfaat menjadi motivasi bagi umat untuk terus berimpak berzakat dan bersodakoh aku lukaulihada ustagfirullahalaih walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati